Intro Halo Investor, kembali bertemu dengan saya Dewi Lajoli dari Forex Simpro. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai analisa mingguan indeks 5 sampai dengan 9 Juni 2017. Pada perdagangan minggu lalu, indeks Hang Seng dan Nikkei ditutup menguat. Walaupun dolar, Amerika Serikat jatuh ke level terendah 7 bulan setelah data tenaga kerja Amerika Serikat dirilis lebih rendah dari perkiraan di bulan Mei 2017. Namun, investor ekuitas mengambil berita tersebut dengan tenang dan mendorong indeks saham Amerika, Inggris dan Jerman ke rekor tertinggi. Pada perdagangan indeks Hang Seng pada minggu lalu, ditutup menguat bahkan berhasil mencapai level tertinggi 2 tahun dan indeks Nikkei berhasil naik menembus level 20 ribu. Indeks Hang Seng minggu lalu menguat 0,34 persen dibandingkan minggu sebelumnya. Indeks Nikkei naik sekitar 1,25 persen dari minggu sebelumnya. Pada perdagangan minggu lalu, indeks Hang Seng ditutup menguat pada level 25.708. Dan pada perdagangan minggu ini, indeks Hang Seng dibuka pada level 25.693. Diprediksi cenderung menguat ke arah level resisten 1 pivot mingguan pada level 25.864. Dengan level resisten 2 mingguan pada level 26.021 dan level resisten 3 di level 26.421. Jika koreksi, potensi turun ke arah level pivot mingguan pada level 25.621. Pada perdagangan minggu lalu, indeks Nikkei ditutup menguat di level 20.165. Dan pada perdagangan minggu ini, indeks Nikkei dibuka pada level 20.090. Diprediksi cenderung menguat naik ke level resisten 1 pivot mingguan di level 20.415. Dengan level resisten 2 pivot mingguan di level 20.665, dan level resisten 3 pivot mingguan pada level 21.340, jika koreksi, potensi turun ke level pivot mingguan pada level 19.990. Demikian informasi dari kami, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan info-info update lainnya, kunjungi website kami analisaforexsimpro.com Juga subscribe, like, dan komen channel Youtube Forex Simpro di bawah ini. Salam Profit! Terima kasih telah menonton!